Ternyata untuk kita memperpanjang umur kita di dunia Indonesia ini, kita harus mau lompat ke bawah untuk naik lagi. Orang itu kadang lupa, dia kalau udah di atas, dia tinggal nunggu jatuh sebenarnya. Tapi kadang dia lupa, dia terlalu euforia dengan di atasnya. Dia lupa. Saya kalau merasa, wah ini udah merasa hal yang bagus nih. Saya lebih baik turun lagi ke bawah, cari sesuatu yang baru, supaya saya tahu naiknya lagi ke atasnya lagi. Inilah Endgame. Halo teman-teman, saya seringkali ditanya di sosmed. Saya ingin ikut berkontribusi untuk Indonesia yang lebih keren di 2045. Baiknya mulai dari mana? Mungkin salah satu saran saya yaitu belajar public policy. Nah, itulah pentingnya public policy. Dan untuk mendeliver itu, tadi butuh teknologi, butuh uang, dan butuh policy. Nah, pemahaman terhadap analisis kebijakan itu memungkinkan kita untuk mengaktualisasikan solusi untuk berbagai permasalahan. Apalagi yang sifatnya struktural. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di dunia usaha maupun non-profit. Mantan Sekjan TBB Ban Ki-moon, Perdana Menteri Singapura Lee Shin Loong, dan jurnalis Rachel Meadow, semuanya adalah lulusan jurusan public policy. SKPP Indonesia Sekolah Public Policy Pertama di Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Inggris sedang membuka penerimaan mahasiswa untuk batch terbaru. Untuk detail mengenai program dan cara mendaftar atau sekedar berkonsultasi mengenai rencana karir teman-teman ke depan, hubungi SKPP Indonesia melalui link yang ada di deskripsi. Sekarang kembali ke show. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Raffi Ahmad, CEO founder dari Rans Entertainment Company. V, terima kasih banget. Siapa? Ampun, saya nih koreksi dikit, Pak. Saya bukan CEO-nya. CEO-nya Nagita Slavina. Saya PNS, pegawai Nagita Slavina. Ini gila nih. Saya tuh nggak ngira Anda nyempetin gitu loh. Wah, saya pasti Pak Gita Wirewan itu salah satu nama yang sebenernya pengen banget saya temuin, Pak. Pengen saya belajar, super. Cuma tahu ada sentuhan tangan Pak Gita, Rans juga bisa. Amin, amin, amin. Amin, Pak Gita. Raffi, tolong cerita deh. Ini show kita nih sebetulnya edukatif dan didesain untuk memberikan inspirasi ke orang yang mau jadi Raffi. Syukur-syukur bisa banyak future Raffi. Anda lahir di Bandung. Saya di Bandung. Terus di Taruna Bakti. Nyangkut di SMA 3. Terus universitas terbuka. Cerita deh, gimana perjalanan hidup? Saya tuh dibesarkan dari keluarga yang alhamdulillah sederhana tadinya. Tadinya papa saya tuh kerja di bank. Salah satu bank. Akhirnya banknya waktu... Jadi waktu saya ngerasain, Pak, hidup senang, hidup oke gitu. Sampai saya kelas 6 SD. Terus papa saya dilikuidasi tuh. Jaman-jamannya di bank likidasi. Akhirnya saya ngeliatin papa saya yang tadinya seminggu sekali saya dibeliin mainan ke mall. Kok gue gak pernah dibeliin mainan lagi? Akhirnya pas SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, saya masuk ke SMP 5 Bandung. Yang tadinya tuh di Taruna Bakti. Taruna Bakti tuh salah satu swasta yang mahal, oke. Tiba-tiba saya masuk. Name saya cukup masuk. Dimasuk SMP negeri SMP 5 Bandung. Kata papa saya, udah deh kamu ke negeri aja. Mungkin di Taruna Bakti dulu 50 ribu bayaran uang pangkal sekolahnya. Di SMP 5 cuma 3 ribu dulu. Cuma saya mikir kenapa? Cuma akhirnya papa saya tuh udah turun ekonominya. Mungkin ya akhirnya gak lama meninggal. Dari situ saya baru cari uang sendiri gitu. Dari situ saya cari uang sendiri. Jadi dari 3 SMP saya udah cari uang sendiri. Saya udah cari uang sendiri. Tapi saya pikir dulu, wah abis nih papa saya meninggal. Abis nih. Tapi yaudah. Allah memang saya percaya tuh. Sama Allah pas papa saya meninggal malah saya jadi tulang punggung. Yaudah saya mulai kerja, kerja, kerja. Itu yang mendewasakan saya. Jadi salah satu faktor gimana saya berani move, berani bergerak itu. Saat papa saya meninggal. Jadi karena keadaan pertama tuh. Karena keadaan dan karena untuk keluarga. Jadi saya move ke Jakarta. Casting-casting pak. Dibayar cuma 30 ribu. Eh di bayar cuma 30 ribu, 40 ribu, 50 ribu. Jadi dari awal sampai sekarang. Karir saya mungkin pertama kali dari tahun 2000 sampai sekarang. Ya hampir 22 tahun. Jadi orang ngeliatnya, wah si Raffi enak nih. Dia beruntung banget. Dia gak tau selama 22 tahun perjalanannya saya tuh terkeok-keoknya gimana. Jadi prosesnya cukup panjang. Jadi orang kalau ngeliat, wah si Raffi enak banget hidupnya sekarang. Tapi dia gak tau selama perjalanan 22 tahunnya itu. Wah lewatin banyak hal pak gitu. Yang paling keok kayak gimana tuh rasanya? Ya dulu pertama kali main sinetron aja. Umur 3, ya kelas 3 SMP. Dibayar 500 ribu. Tinggal masih di Bandung. Ke Bogor syuting, naik bis. Bisnya aja dulu 50 ribu. Cari hotel yang 50 ribu. Ya sama Baim Wong itu. Baim Wong dibayar 750 ribu. Tapi dia dipotong agensi. Saya dibayar 500 ribu bersih. Kita cari hotel berdua pak. Yang 40 ribu bayar gitu terus. Nah cuman ini juga sih ada satu sih. Selain memang kita harus. Saya tuh selalu berpikirnya gini. Oke kita harus pinter dalam pendidikan. Itu sangat penting. Saya gak pernah memungkiri itu. Tapi ada yang lebih penting lagi. Pinter dalam kehidupan. Nah akhirnya selama 22 tahun perjalanan hidup saya. Mungkin pendidikan saya dibilang ya normal-normal aja. Tapi pendidikan dalam kehidupan. Yang saya dapat banyak pengalaman. Saat saya belajar berdiri di kaki saya sendiri. Dari zamannya susah, zamannya ini gimana kita bisa struggling sendiri. Dan yang paling penting itu. Dulu pertama kali saya dapat honor. Dari umur saya 13 tahun. Sampai umur saya 21 tahun. Saya gak pernah tahu uang saya berapa. Saya kasih semua ke orang tua. Sampai sekarang nih. Karena kebiasaan gitu. Saya tuh gak pernah tahu pin ATM saya berapa. Uang saya berapa. Saya pasti selalu nanya orang kepercayaan saya. Itu ada kurangnya juga. Jadi ya gitu pak. Dan itu sih yang paling penting. Sama silaturahmi itu paling penting banget. Silaturahmi itu sangat penting. Karena saya menyadari. Ibaratnya saya berada di posisi ini sekarang. Yang bantuin saya itu rata-rata orang yang dulu-dulu. Yang pernah ada di saya. Karena kan kita gak pernah tahu. Muter. Jadinya silaturahmi itu penting banget. Baik sama orang itu penting banget. Tanpa kita pandang bulu. Dan mereka-mereka juga. Yang bisa bantu kita. Karena gak ada yang namanya. Saya percaya tuh. Gak ada yang namanya Superman. Superman itu hanya di bioskop doang. Di film. Tapi adanya super team and super family gitu. Itu yang bisa nolong kita. Orang tua pasti jadi idola lah. Ya kan. Tapi siapa di luar rumah tangga. Yang bener-bener gila. Kalau gak ada dia nih gue konyol. Wah kalau idola saya tuh banyak pak. Saya tuh salah satu orang yang suka melihat. Dan membaca. Dan mempelajari. Orang-orang yang sukses. Pak Gita salah satunya. Saya seneng pak. Pak Gita. Terus juga banyak juga. Orang-orang ya. Banyak banget. Orang yang setiap orang sukses. Pasti saya baca. Pasti saya pelajari. Gimana dia bisa sukses. Karena. Ya meskipun semua orang. Nasibnya berbeda-beda. Tapi dengan kita mempelajari. Dan melihat orang. Itu bisa kita implementasikan. Di diri kita. Supaya. Yang bagus-bagusnya mereka. Kita ambil siapa tau. Ngikut suksesnya ke kita. Sama ngobrol sama orang sih pak. Ngobrol sama orang itu. Meskipun 5 menit. 10 menit. Kalau kita bener-bener. Fokus. Pasti kita dapat ilmunya. Dari orang-orang hebat itu. Anda tuh terkenal tidur cuma 3 hari. Iya kan. Oke lah di mobil tidur. Di pesawat mungkin tidur juga. Tapi. Gimana tuh supaya diskusinya kaya. Itu direncanain gak sih. Gue hari ini. Mau ngobrol sama si A. Si B. Si C. Supaya gue bisa dapet syukur-syukur ilmu dan kebijaksanaan. Saya tuh sempurna orangnya terprogram pak. Contohnya nih hal kecil aja. Ini selesai. Misalnya selesai podcast dari Pak Gita. Saya masuk mobil. Saat saya masuk mobil. Saya udah mikir. Gue WA siapa dulu atau gue telepon siapa dulu ya. Itu penting misalnya gini. Ah gue mau WA sini dulu deh. Baru gue telepon. Jadi itu segitunya tuh. Saya tuh udah prepare itu pak. Karena jamannya sekarang tuh. Saya udah bilang. Misalnya ke tim saya. Atau ke tim saya tuh. Nomor satu tuh sekarang komunikasi. Udah gak ada alasan. Misalnya. Aduh. Gak bales WA lama tuh. Menurut saya tuh. Ya kecuali kalau memang sibuk banget ya. Ya ini udah semua komunikasi kan. Semuanya bisa. Bisa kita organize dari teknologi zaman sekarang. Jadi kalaupun. Saya setiap hari tuh kadang. Ada syuting. Lima tempat. Meeting lima tempat. Jadi saya tuh bisa. Bisa sehari tuh ketemu sepuluh orang. Dari jam tujuh pagi. Ya bisa sampai jam satu. Sampai jam dua pagi. Cuman saya punya prinsip. Maksudnya. Ya kalau kita mau sukses. Ya kita harus mau capek. Kalau kita belum capek. Ya berarti. Ya kita belum sukses. Simpelnya gitu. Tapi jaga balance. Satu keseimbangan dengan keluarga. Gimana sih? Nah. Awalnya. Saya juga menikah sama Nagita Slavina. Dia orang yang. Sama-sama kita di dunia entertain. Tapi. Beda lah. Kalau saya dulu. Saya karena dulu kan di acara dasyat. Di acara yang lain-lain. Memang. Acara-acara itu. Memonetisasi diri saya sendiri. Saya pun sadar kok. Nah ini nih yang paling penting sebenarnya. Seorang entertainer. Seorang public figure. Ya di entertain. Entertainer. Itu kan sebenarnya penghibur. Saya ini penghibur. Tapi ya penghibur masyarakat. Lewat entertain. Nah. Saya selalu berpikir. Karena saya penghibur. Saya gak boleh dilayani. Meskipun. Ada embel-embel. Ini dia bintang. Rafi Ahmad. Tapi. Bukan itu. Karena saya entertain. Jiwa saya adalah. Meng-entertain orang. Dan juga. Ya kita sebagai. Penghibur orang. Jadi kadang. Saya tuh paling. Paling gak bisa gitu. Kalau misalnya ada acara keluar kota. Ya. Ya alhamdulillah. Kalau memang dikasih fasilitas yang baik. Tapi bukan berarti. Gue harus dilayani. Justru. Yang mengundang saya. Saya yang harus melayani dia gitu. Jadi. Ya itulah. Kadang. Apa ya. Pemahaman saya tuh. Ya kalau saya sebagai entertain. Sama aja. Seperti polisi. Sama seperti pejabat. Melayani publik. Cuman kan memang ranahnya aja. Berbeda gitu. Mungkin. Ya. Saat Pak Gita jadi menteri. Pasti kan Pak Gita juga melayani. Melayani masyarakat juga. Polisi melayani masyarakat. Kita juga sebenarnya entertain juga. Saya melayani masyarakat. Cuman di bidangnya. Di bidang entertain. Jadi kalau kita hanya pengen yang gitu-gitu ya. Itu yang membuat mental kita. Saat kita jadi bintang. Sindromnya nanti akan ada. Jadi saya berdoa. Aduh mudah-mudahan jangan sampai sindrom. Jangan sampai sindrom. Karena saya selalu berpikir. Kalau kita jadi bintang. Bintang itu suatu hari. Dan pasti dia akan redup. Dan dia akan hilang. Dan bintang itu terlalu banyak. Makanya saya selalu bilang. Siapa yang jadi langit Pak? Supaya bintangnya. Saya tempel-tempel di langit itu. Tapi gini loh sih. Enggak setiap entertainer tuh bisa jadi entrepreneur. Betul. Anda tuh udah membuktikan. Nyata banget gitu loh. Ini perlu ini loh. Iya kan? Gimana tuh? Supaya ini jadi inspirasi gitu loh. Untuk orang yang udah jadi entertainer. Terus dia bisa ada kesinambungan gitu loh. Karena ada entrepreneurship-nya. Sebenernya saat kita belajar. Ataupun kita menjadi. Aku tuh setiap. Aku tuh masuk dulu di dunia. Pertama sinetron. Film. Hosting. Verity show. Reality show. Sampai saya datang ke tempatnya Pak Gita disini. Saya tuh pasti ngeliatin. Oh ternyata begini. Oh ternyata begitu. Jadi setiap. Itu adalah ilmu yang memang. Orang itu. Gak boleh miss. Jadi kadang kalau saya datang ke satu tempat. Saya pasti liat lingkungan. Oh ternyata dia bikinnya begini. Oh dia begini. Ya kan kadang. Ada juga orang. Artis tuh datang. Cuma dia duduk. Ya udah. Kapan mulai syuting gue? Tentang nih. Ini gue kelar nih. Udah gue pulang. Kalau saya tuh enggak. Pasti saya pelajar. Oh jadi itu adalah ilmu yang memang. Secara gak langsung. Akan kita dapatkan. Sampai ke. Sampai ke back endnya. Sampai kadang. Saya belajar. Kadang saya kalau dulu di acara. Sinetron. Sampai ke bedah skrip. Sampai ke merah. Saya kadang suka ikut Pak. Kadang saya suka ikut. Sampai ke. Oh ternyata ini jualannya begini. Oh ternyata begini. Oh ternyata begini. Karena saya berpikir itu. Apa ya. Yang hebat itu ya bukan si bintang ya. Tapi siapa yang bisa membuat ini. Siapa yang punya wadah. Produksi ini. Itu yang hebat. Itu. Iya. Gitu. Ini agak-agak filosofi kalau. Saya minum ya Pak. Silahkan. Artinya hidup itu apa sih? Untuk Anda. Hidup itu buat mati Pak. Jadi sebelum mati kita harus melakukan hal yang paling bermanfaat. Bermanfaatnya untuk minimal untuk diri sendiri. Untuk keluarga. Kalau bisa ya lakukan untuk orang banyak ya lebih baik. Jadi ya apalagi aku juga gak pernah menyangka Pak. Bisa menjadi di titik yang seperti ini. Rans. Rans sendiri. Bener-bener kita baru bikin 4 tahun yang lalu. Cuma dari 4 pegawai. Cuma dari garasi kecil. Kita juga gak nyangka bisa begini. Tapi ya Alhamdulillah setiap kali kalau kita dikasih berkat. Dikasih kepercayaan yaudah. Kita kembangkan aja. Dan rata-rata orang yang ikut sama saya itu Pak. Orang yang lama-lama ikut saya aja. Saya tuh kadang misalnya orang baru dipecat dari TV gitu. Raph gue gak ada kerjaan. Yaudah lu ikut gue. Ntar gampang dari urusan nanti. Tapi ya itu. Jadi dari sistem trust dulu. Yang penting buat saya tuh orang yang punya skill bagus gitu. Itu banyak banget. Tapi kan yang gak bisa dibayar itu adalah sistem kepercayaan. Dan juga orang dedikasinya ke kita. Itu yang paling penting sih Pak. Itu nama kan. Jadi percayaan terhadap nama Anda. Brand. Itu kan brand equity Anda tuh gila loh. Dan ini loh. Tadi kita sempat bercanda sebelum kita shoot. Lu tuh kayak kombinasinya Kanye West sama Kim Kardashian. Bisa dibilang Kim Kardashian gak bisa nyanyi, gak bisa acting. Tapi dia juga di edit aja. Tapi kombinasi itu little banget. Karena dia bisa di depan kamera, bisa di belakang kamera. Bisa mikir, bisa nulis, bisa berbisnis. Bisa menginfluen juga. Dan itu gila loh. Iya. Iya kan? Dan ibarat kata gini lah. Oke lah follower Anda tuh 60 juta di Instagram. Saya ngeliat ini bisa ke mungkin 500 juta. Tinggal globalisasi aja kan? Iya. Gak tau pemikiran agak-agak ngahayal gak sih? Kalau begitu. Enggak. Sebenernya tuh gini Pak. Yang sekarang saya lagi pikirin. Saya tuh selalu berkaca nih. Misalnya contohnya di Indonesia itu memang dunia industri-nya tuh berbeda sama di luar negeri. Saya pikir kalau di luar negeri rata-rata artis semakin senior dan semakin besar, semakin jarang muncul, dia akan semakin eksklusif dan semakin mahal. Kalau di Indonesia itu mungkin beda, semakin yang sering muncul, dia malah yang paling mahal, yang paling jarang muncul, dia malah hilang. Saya tuh bingung, kok di Indonesia begini ya? Aneh gitu. Mungkin ya beda kultur masyarakatnya. Mungkin kalau di luar negeri dan juga sudah beda secara industri-nya. Mungkin kan di Indonesia ini bukan saya bilang gak bagus industri-nya, lagi berkembang. Contohnya film. Kalau di luar negeri tuh kalau kita lihat film Friends atau series Friends. Sampai udah berpuluh tahun, mereka masih akan tetap dapet rights-nya. Ataupun masih tetap dapet Mr. Bean, hanya segitu episode-nya. Sampai monetisasinya Mr. Bean-nya dapet semuanya. Tapi kan kalau di Indonesia belum ke sana. Jadi ya kita tidak bisa, gak bisa juga, ya kayak contoh film di sini sama film di sana kan beda. Jadi ya saya lihat memang akhirnya saya menyadari berapa lama nih saya bisa bertahan di dunia entertain. Karena saya kan di Indonesia, saya juga gak ada pikiran saya jadi artis luar negeri, gak mungkin. Saya mikir yang napak bumi aja. Saya pikir-pikir, saya udah 22 tahun, 23 tahun di dunia entertain ini udah blessing juga Pak. Saya masih bisa melewati generasi itu generasi. Tapi yang saya gak bisa lawan adalah generasi selanjutnya, contohnya. Ada teman-teman saya yang baru, Atta Halilintar, Rizky Bila, dan lain-lain. Gak mungkin saya mau melawan mereka dengan beda generasi. Gak mungkin. Kayak presiden pun akan ada masanya, semuanya akan ada masanya. Tapi saya menyadari mungkin apa yang saya udah lakukan sekarang selama 22 tahun saya lebih duluan dari mereka, saya udah bisa membuat satu wadah yang mereka juga belum bisa bikin. Jadi akhirnya saya mencoba kayak Arnold Schwarzenegger, dia jadi Terminator. IP-nya kan bisa seumur hidup. Si Sylvester Stallone, Rambo bisa seumur hidup. Saya pikir di Indonesia apa ya? Akhirnya saya sama Gigi, sama keluarga saya, karena namanya Rans, saya akan coba Rans ini berubah menjadi keluarga, lifestyle, entertainment, sport, dan e-sport. Jadi kita mau bikin zoo, bisa pakai nama Rans. Kita bikin resort, kita bisa pakai nama Rans. Live shopping, pokoknya yang berhubungan dengan keluarga, tapi lifestyle, entertainment. Nah itu ternyata cakupannya sangat luas banget. Jadi kita bisa masuk kemana aja. Dan saya juga menyadari bahwa Raffi Nagita atau Rans itu awalnya kita dengan follower sebanyak ini, kita juga dimiliki masyarakat. Jadi pinginnya juga kita bisa terus hidup. Jadi kalau saya pun mati, ibaratnya ada animasinya, mau jadi apa, tetap dia akan hidup terus. Oke, ini jadi bisa sebagai wadah yang terus-menerus bisa mengembangkan IP. IP-nya orang lain juga. Keren. Setelah olahraga, kebun binatang, entertainment, F&B, kemana lagi nih? Shopping, terus kemana lagi? Semuanya berhubungan dengan lifestyle and family market, kita pasti akan hadir. Kayak kemana sepak bola. Sepak bola kita akhirnya punya bisnis games-nya sendiri, Pak. Mungkin mau sebesar, let's say, Persija ataupun teman kita Arema Malang. Mereka udah punya nama-nama besar. Mungkin fans-nya Rans itu dulu, kita belum setahun, Pak. Kita belum setahun, kita juga belum punya fans yang fanatik, tapi saya kombinasikan si digitalnya Rans semuanya, kalau total dengan TikTok dengan semua itu 120 juta, kita gabungkan dengan si sepak bola ini. Akhirnya sponsor juga mau masuk gitu, Pak. Jadi cara-caranya kita memang harus pinter-pinter untuk dunia digital itu memang integrable, nggak bisa kita taker itu, Pak. Tapi kita harus kulik sendiri gimana caranya untuk mencari games-nya, bisnis-nya, dan itu harus kita puter-puter otak sendiri. Dan banyak yang bilang, Raffi, siap bola lu rugi gini-gini. Ya, gue sih nggak rugi. Ya, tapi alhamdulillah juga masuk juga ke Liga 1 lagi, Pak. Beruntung, Pak, beruntung. Tergantung yang megang siapa. Ini basket lagi, masuk juga basket, Pak. Cerita deh, kemajuan revenue atau pendapatan Rans dalam 3 tahun terakhir. Nggak supaya orang tahu nih, dan siap-siap untuk beli sahamnya. Pertama itu sejujurnya waktu tahun pertama. Karena gila loh, ini spektakuler. Dan ini nggak lepas dari namanya Anda. Jujur ya, kolaborasi itu nggak akan bisa terjadi kalau nggak ada magnetnya. Namanya itu Anda dan Agita lah. Tapi itu jadi PR kita, Pak. Nah, sebelumnya saya ceritain memang tahun pertama, saya ngomongin digit aja deh. Tahun pertama tuh, tahun pertama mungkin revenue-nya kita pastinya di bawah 10M. Single digit lah? Single digit. Tahun kedua, double digit. Tahun ketiga, triple digit. Jadi game-nya secepat itu. Cuman memang saya menyadarinya, bahwa orang itu nggak boleh berpikir Rans itu depends on Raffi dan Agita. Makanya vehicle semuanya ini yang lagi kita bikin, biar orang tahu, Rans itu bukan Raffi dan Agita, tapi dia tuh ada zoo, ada resort. Itu sekarang PR-nya kita untuk membuat terang ada live shopping-nya, belum nanti ada FNB-nya. Ini kita lagi mau bikin, ada 3 FNB yang bakalan gila banget seluruh Indonesia. mungkin dengan 3 FNB ini, dalam 1 tahun kita bisa langsung buka 300 outlet. Tapi dengan caranya nanti berbeda juga, Pak. Ini kita, ini beda lagi caranya. Ini yang live shopping? Bukan, ini yang FNB yang makanan. Jadi kita bakalan bikin makanan, pokoknya ini caranya kita beda dari yang lain juga. Ini gila, Pak. Ini bakalan jadi, wah ini bakalan terobosan. kemarin kan kebetulan, ya komisari sih kita juga ada, Mas Keseng juga ngobrol sama dia, wah ini bilang ini idenya gila. Dan ide ini, belum pernah ada yang lakuin. Ini kita bisa buka, misalnya, let's say, satu FNB-nya, saya bisa bikin, satu tahun 100 toko, tapi bisa modalnya nol. Wah, gila. Kak, modalnya, anggap 100 toko, tapi modalnya bisa 2-3 toko. Ini gila, Pak. Ini gila, Pak. Ini banyak yang panik nih. Ini gila, Pak. Ini bakalan gila. Makanya bakalan gila. Gila. Franchise atau apa? Bukan, bukan franchise. Wah, ini nanti. Makanya kita kumpul di belakang, sama Pak Gita. Ini gila, Pak. Ini bakalan gila, Pak. Gila. Pokoknya saya mau nanti bikin. 100 dalam setahun? Bisa, bisa. Dalam 5 tahun bisa berapa? Gak usah banyak-banyak. Jadi cukup saya kalau pengen itu di satu kota. Karena baru aja yang ada jadi unicorn. Dia cuma 600. Apa? Berapa? 600. Bisa, Pak. Ini bisa. Ini jadi kalau FNB-nya, kalau 3 bisa 300 sampai 500, tapi kasih waktu saya, 2 tahun, 3 tahun bakalan terjadi. Dan ini, tapi, Pak. Ini pasti hidup. 600 aja udah bisa jadi unicorn. Oh, bisa. Jadi Anda tinggal pikirinnya, gimana gue bisa jadi 600. Yaudah, pas, Pak. Kalau bisa 600, 300, 3 FNB. Ya, paling saya nambah 2 FNB lagi. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tapi ini caranya berbeda, Pak. Dan ini tanpa modal pula? Bisa. Ini modal paling gini lah. Ini paling modal kalau misalnya kita, oke, misalnya contoh, mau bikin ayam, misalnya. Tentu aja saya sebut ayam. Saya bikin 2 toko aja. Kasih waktu saya 2 tahun, bisa jadi 100 toko. Misalnya mau bikin apa? Kue. Modalnya cuma 2 doang. Bisa jadi 100. Bisa, Pak. Kasih saya 1 lagi. Misalnya kue. Satu lagi coffee shop, misalnya nih. Coffee ataupun coffee lah. Setem nggak bisa bongkar dulu ya. Kasih saya cuma 2 aja, Pak. 2. 2 deh. 2 toko. Bisa jadi 100 juga, Pak. Dalam waktu setahun, dua tahun. Itu ada caranya. Dengan inti jebelnya, valuasinya rancang ini. Mungkin konglomerat-konglomerat lain bisa dia bikin 100-200 dengan modal segitu. Saya cuma kasih modal segini bisa, Pak. Dan itu keren, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Tapi oke loh. Tadi single, double, triple. Dalam 3 tahun. Kuadruple bakal dong? Pasti. Kalau kita sudah mau mengarah ke kuadruple itu di tahun. Hah? Kuantipel? Kasih waktu saya 2 tahun lagi. Kemurahan. Kalau begitu. Makanya saya harus belajar dari Pak Gitan. Bisa, Pak. Makanya tahun ini adalah di mana ekspansinya Rans untuk lebih besar lagi untuk menunjukkan bahwa Rans itu bukan Rafi Nagita yang di digital yang Hai guys. Karena saya menyadari, Pak. Mau sampai kapan gue Hai guys. Kita nggak mungkin, Pak. Dan juga orang tahunnya kan sekarang Rans ya Raffi di YouTube digital. Justru tahun ini ya mungkin nggak tahun ini lah. Saya butuh waktu 1,5 tahun untuk benar-benar membuat trust masyarakat. Cuman di quarter 1, di quarter 2 ini udah ada beberapa nanti yang keluar. Udah ada beberapa yang keluar yang memang orang itu market itu harus tahu bahwa Rans itu bukan Rafi Nagita lagi. Tapi udah jadi korporasi yang punya banyak ini. Oke, saya mau deep dive nih. Milih orang gimana tuh? Supaya semangat kelembagaannya ada. Supaya kalau Rafi lagi males, mau istirahat, sistemnya jalan. Nagita lagi mau liburan sama Anda, sistemnya jalan. Itu kan milih orangnya kunci. Jadi ya itu Pak, saya selalu sejujurnya sih kalau untuk level CEO, CFO, CMO, saya masih belum dapet Pak sampai sekarang. Mungkin Pak Gita ada rekomendasi. Tapi untuk saya percaya bahwa armada-armada saya itu, tim-tim saya itu mereka udah tahu mental saya. Jadi kalau Nagita mungkin dia lebih di manajerial dan dia penyeimbang saya. Tapi untuk motornya itu saya selalu kasih lihat ke anak-anak. Yaudah memang bareng-bareng kita kalau memang mau sukses ya kita harus mau capek. Jadi saya kasih ke mereka itu, saya kasih ke tim saya bahwa lu 24 jam, kalau untung masih lah kerjaan, lu telepon gua, pasti gua angkat. Ibaratnya selalu bilang kayak begitu. Jadi mereka pun udah terbiasa seperti itu. Tapi mereka pun, saya selalu ngomongin, saya tuh di kantor gini, lu mau liburan kapan, lu tentuin sendiri. Lu mau liburan kapan, lu tentuin sendiri. Lu mau masuk kerjaannya kapan, lu tentuin sendiri. Yang penting, lu mau ambil side job, lu silakan. Yang penting kalau gua butuh dan kerjaan harus beres semua. Segitunya saya kasih mereka kebebasan. Jadi mereka pun dedikasinya juga cukup tinggi sama saya. Dan saya juga bilang sama mereka, kalau perusahaan ini untuk nanti jadi public, mereka pun yang udah ikut saya lama, saya udah janji, lu pasti gua kasih isop juga. Jadi mereka akan semangat, Pak, semuanya. Jadi saya selalu bilang, gua tuh gak akan sukses sendirian. Gua juga butuh kalian semuanya. Jadi yaudah kita, gua percaya, gua tuh bukan superman juga. Gua punya super team ya itu kalian. Jadi saya selalu nunjukin ke mereka bahwa, ya saya sebagai lidernya, ibaratnya, gua bukan bos lah, gua anggapnya lidernya. Jadi gua 24 jam aja, anak-anak mau telfon jam 2, jam 3. Pak, ini gua harus meeting nih, jam 1 malam, ini balik gini. Ya karena kebetulan ini rumah saya, sebelahnya memang kantor. Memang base camp. Jadi apapun saya akan turun. Karena memang sekarang saya masih belum bisa, kalau saya liburan panjang, akan bisa tenang. Belum, belum di level itu, Pak. Saya lagi mencari. Cuman ya saya lebih senang hands-on semuanya. Jadi saya tahu setiap kali live shopping apa, mau bikin apa, mau bikin apa, mau bikin apa. Dan setiap kali mau meeting sama seseorang yang baru, ataupun apa, saya pasti ikut dulu, supaya saya tahu. Nggak mungkin saya lepasin ke tim saya dulu. Kalau lagi wawancara orang, untuk nyari kandidat untuk jadi karyawan atau koleha, apa yang dicari? Kecerdasan, keberuntungan, atau common sense aja? Atau kecocokan batin? Itu paling pertama sih, kecocokan batin. Dan intuisi saya juga, Pak. Saya tuh orang yang bukan pintar-pintar banget. Jadi saya suka takut juga. Don't be modest. Benar, Pak. Saya tuh nggak pintar-pintar banget. Bahasa Inggris aja kacau. Tapi lu tuh, Anda tuh cerdas banget loh. Nggak mungkin sukses kalau nggak ada kecerdasan. Itu nggak bisa dipungkiri. Betul. Cuman saya juga kadang, saya senang juga berteman sama yang pintar-pintar gitu. Tapi meskipun kadang suka minder. Jadi saya lebih senang, itu batin aja dulu. Kalau memang ini kira-kira cocok, dia bisa ikutin ritme saya itu yang paling penting sih, Pak. Karena nggak gampang juga ngikutin ritme-ritme saya itu nggak gampang. Karena saya juga orangnya kadang, apa ya, ya kan saya memang berawal tuh dari industri kreatif. Kalau orang kreatif kan agak nyeleneh dulu. Tapi saya menyadari gitu, aduh saya nggak bisa nih kalau saya tetap bertahan sebagai orang kreatif. Tapi ujung-ujungnya saya memaksakan diri saya untuk belajar manajerialnya dan manajemennya. Akhirnya itu yang bisa menjadi keseimbangannya itu di situ, Pak. Kadang kan kalau saya di kreatif aja, saya nggak mikirin biru perusahaannya itu nggak baik juga. Jadi akhirnya saya memaksa untuk itu. Jadi kalau milih orang, saya pasti akan, yang paling penting batinnya dulu, dia bisa ngikutin ritme saya. Saya selalu bilang, kalau ke tim ya, ini pasti capek nih, tapi capeknya lu bebas. Lu boleh nentuin, lu mau liburnya kapan, tapi lu agak, mereka pada mau juga, mereka semangat juga. Kalau dia cocok, direkrut nih, salah besok. Dia ampunin nggak? Saya nggak pernah mencetak orang sih, Pak. Kecuali dia aja keluar sendiri ujung-ujung. Bener, satu, Pak. Ya sekarang, kalau sekarang udah grupnya MTek masuk, ya ini udah korporasi udah berbeda. Jadi waktu saya zaman masih bener-bener belum menjadi korporasi besar, saya seumur hidup tuh nggak pernah mencetak orang. Nggak pernah, kecuali orang itu. Mau dia salah sekali, dua kali, tiga kali. Ya biasanya dia akhirnya keluar sendiri. Biasanya dia keluar sendiri, Pak. Oh karena kecocokan batin, dia nggak enak? Iya, biasanya gitu. Oke. Jadi, tapi kalau misalnya itu biasanya seleksi alam sih, Pak. Kalau misalnya, karena saya membuat, jadi awalnya itu sebelum korporasi saya masuk, ya investor pada masuk, kita kan sangat kekeluargaan sekali. Dan saya juga sangat terbuka. Saya itu sangat terbuka. Misalnya anak-anak tuh tahu, wah anak-anak tim saya tuh tahu waktu awal-awal sebelum kita investor masuk, ya, wah dapet segini-segini. Saya juga, yaudah nih, bagi-bagi buat anak-anak. Jadi mereka pun semakin kerjanya semangat. Jadi kalau ada yang nyelana-nyelana, pasti sama tim juga dikucilkan sendiri, dan dikeluar sendiri. Itu saat kita membangun. Tapi sekarang saat kita, ada perubahannya juga. Saat dulu kekeluargaan, akhirnya ada beberapa company besar, investor masuk, kita kan taruh orang-orang profesional di atas. Nggak apa-apa. Saya bilang sama tim saya, yaudah, kalian harus adaptasi, dan kalian pun harus growth. Tapi saya sama Nagita selalu berpikir, kok, orang-orang lama yang ikut saya, saya harus pikirin, 10 dan sampai 20 tahun lagi, mereka harus lebih baik secara finansial, ekonominya, dan juga untuk statusnya mereka. Karena anak mereka nanti udah besar, mereka juga harus bisa ini. Jadi saya akan pikirkan jauh ke sana. Halo teman-teman, terima kasih sudah menjadi teman setia Endgame. Cek rilis terbaru dari Future Narrators Merchandise Collection, dan dukung terus misi kami untuk mencari ide-ide terbaik dari narrator- narrator keren lainnya. Link pemesanan ada di deskripsi. Sekarang kembali ke show. Oke, ini terakhir mengenai perusahaan. Lebih difokuskan ke e-shop atau gaji? Untuk karyawan. Untuk karyawan, kalau saya sih pastinya e-shop beda-beda, tergantung ya, kan pasti berbeda jenjangnya, tapi gaji pasti sama bonus pasti. Kalau disitu memang terkenalnya, bonusnya pasti banyak. Karena saya, yaudah buat mereka pun loyal sama kita, mereka pun ini sama kita, ya kita harus kasih yang terbaik juga buat mereka. Jadi kadang kan ibaratnya, saya tuh suka misalnya, ya kita tahu nih perusahaan lagi sehat. Saya aja kadang kalau mau beli sesuatu yang wow gitu, suka sungkan juga kan sama tim saya. Maksudnya, wah gue bisa beli ini anak-anak, tapi kan gue kasih bonus dulu, jadi kalau udah gue kasih bonus, baru gue bisa beli. Biar mereka ikhlas. Biar mereka juga seneng gitu loh. Jadi itu kan secara psikologis itu kan sangat penting seperti itu. Jadi rata-rata orang yang ikut sama saya jarang juga mereka kabur ke tempat lain itu jarang juga. Karena pasti dari semuanya udah saya pikirin juga ke mereka. Sampai saya bilang, ya lu mau ambil satu job, ambil aja. Nggak usah ngumpet-ngumpet sama gue. Nggak apa-apa. Tapi asal lu tahu gitu. Tahu batasannya, tahu ininya. Jadi mereka pun ya udah. Kerja juga. Saya udah bilang, lu mau masuk jam berapa aja, gue mah nggak peduli. Yang penting kerjaannya bener dan beres. Dan gini loh, kalau ada karyawan yang berbakat banget, terus dia tiba-tiba dapet ngetrum lah, dia mau bikin kompetitornya Rans. Ikhlas nggak? Nggak apa-apa kalau saya sih. Karena buat saya, setiap orang itu kan mereka punya pilihan hidupnya masing-masing juga. Misalnya contoh saya pun, saya tuh ngajarin ke tim saya gini, saya tuh mungkin salah satu, dulu sama almarhum Olga Syaputra, mungkin saya sama Olga yang deket, dan kita yang ibaratnya semua TV kita ada, Pak. Jadi kalau ditanya universitasnya, saya tuh emang saya pernah di UT, universitas terbuka, tapi universitas yang sesungguhnya itu MNC Group, MTech Group, TransTV, AntV. Karena di semua TV saya ada, Pak. Di semua TV saya sama Olga ada. Itu sebenarnya universitas saya. Saya pernah bilang sama teman-teman saya, sama tim saya, mungkin saya bisa begini pemikirannya sebesar ini, karena saya berkolaborasi sama banyak. Saya bisa kerja sama banyak. Jadi nggak apa-apa kalau suatu hari dari kalian, misalnya kalian merasa juga ada yang pingin, ini sendiri gohet, nggak apa-apa. Gue pun bangga juga, nggak apa-apa juga. Karena ya idur pun mau bikin kompetitor kayak gue pun, ya kalau memang udah jalannya gitu, ya nggak mungkin juga, Pak. Saya akan menahan. Ya udah, kita bersayang ya, bersayang secara sehat. Tapi memang di otaknya saya tuh sekarang, ya kalau dunia digital terutama ya, buat saya saingan itu memang ada. Tapi bukan itu sih. Memang kolaborasi yang sangat penting. Apalagi saya tuh selalu nanemin ke teman-teman saya, ini orang Indonesia ini harusnya, kalau ngelihat teman kita sukses, anak-anak budaya jangan, anjir dia sukses, kita mati ini, bisnisnya dia itu kan bahaya, Pak. Harusnya dia sukses, ayo kita support, apa yang bisa support ke gue? Itu yang paling terpenting. Apalagi ya, mungkin kan Indonesia ini kan kepulauannya banyak. Misalnya ada orang Medan yang sukses, wah gila dia sukses banget. Harusnya kita aja kolaborasi dia, bukan yang gimana cara kita mengalahkan bisnisnya dia. Jadi zamannya kolaborasi itu sekarang sangat-sangat penting, apalagi di dunia digital sekarang ini. Emtek tuh kolaboratif. Dia tuh bermitra dengan multi organisasi, dalam dan luar negeri. Dan gini loh, itu agak-agak tabrakan dengan budaya yang kita kenal seumur hidup. Ya bisa dibilang orang Indonesia kan senang ngeliat orang lain susah, susah ngeliat orang lain seneng. Itu dia benar. Iya kan? Dan itu kan mencanginkan keabsenan kolaborasi. Betul. Iya kan? Dan apa yang Anda lakukan dan bisa bermitra dengan organisasi besar yang kolaboratif, itu mestinya oke banget loh. Bisa menjadi inspirasi untuk kita ke depan secara budaya ya. Dari hal kecil ya Pak, misalnya Youtube. Saya tuh sama-sama yang followersnya cuman 10, 100, 1000, 10 ribu, 100 ribu, sejuta, 10 juta. Saya mau berkolaborasi sama mereka. Karena buat saya... Selama idenya oke. Selama idenya oke. Tidak masalah juga. Belum tahu, kita tiba-tiba yang followersnya cuman 10, tahun depan dia followersnya lebih banyak dari saya. Karena yang namanya dunia digital ini, sekarang dunia industri sekarang itu udah begini Pak. Kita nggak pernah tahu. Kayak contohnya saya nih. Kemarin ya mungkin ya grupnya Mtech, ataupun investor datang ke rumah saya, ngeliat base camnya di sebelah. Dia geleng-geleng juga. Gila. Ini tempatnya cuman segini, tapi gue valuasinya segini. Sinting loh. Jadi memang kita nggak bisa sekarang gedung kita, ibaratnya kantor kita itu, ataupun identitas kita bukan hanya semerta dari gedung yang tinggi, tapi dari ide, yang memang nggak bisa dimilai dengan apapun itu. IP. Jadi itu yang memang IP itu bisa lebih mahal dari gedung pencakar langit yang memang orang-orang konglomerat udah punya sekarang. Ibaratnya sekarang gamesnya udah berubah seperti itu. Gila. Kayak iPhone lah. Itu kan ide yang keren banget kan. Ongkos produksi satu handphone itu cuman 10-20 dolar, tapi dijual 1000 dolar. Idenya itu yang 990 dolar. Itu Pak, ide yang memang, ide yang nggak bisa, contoh deh misalnya ini, ini misalnya ada satu buah kopi biasa, tapi tempel kopi Gita Wiriawan, ini kan bisa naik harganya. Itu kan itu contoh Pak, contoh. Contoh, jadi sekarang kita nggak bisa pungkiri ya, itu tuh sekarang seperti itu, apalagi, oh saya satu lagi Pak, belajar Pak. Saya belajar. Mungkin kalau konglomerat-konglomerat zaman dulu itu, perusahaannya konvensional. Konvensional itu rata-rata pemiliknya memang di belakang, misalnya nggak kelihatan. Memang sekarang ya mereka pasti akan di belakang, yang maju adalah siapa-siapanya. Sekarang itu saya lihat, apalagi anak-anak muda yang mau maju, mau nggak mau, suka nggak suka, dia harus maju. Karena korporasinya, itu sekarang karena presiden aja, presiden Jokowi aja sekarang, dia adalah salah satu presiden yang memiliki followers banyak, dan yang berinteraksi dengan orang. Rakyatnya. Itu menjadi poin plus. Apalagi sebuah korporasi dan sebuah perusahaan. Kalau perusahaan itu sosok, misalnya Rans, ada saya, mana kita, itu kan kita jadi congornya, dan kita bisa dua-terempuan. Nah itu yang memang, iya sekarang mau perusahaan apa? Misalnya perusahaan A, tapi kan orang nggak bisa dua-terempuan sama mereka. Mereka yaudah tahu perusahaan itu, yaudah anak-anak zaman sekarang, mereka ini kan anak-anak zaman sekarang ini, dulu misalnya kita mau deket sama orang itu, susahnya setengah mati. Kalau sekarang itu dari zaman DM, message, atau Pak Gita misalnya, ngepost foto ini ada yang komen, Pak Gita bales. Itu orang senangnya bukan main lho Pak. Oh gila, gue dibales Pak Gita Wiraun. Atau DMnya gue dibales nih. Pak Jokowi, oh gila. Nah sekarang itu zamannya kita nyenengin orang. Saat orang itu senang sama kita dan perusahaan kita, perusahaan kita mau bikin apa aja, dia pasti suka. Asap produknya baik. Jadi itu salah satu ilmu yang sekarang, yang memang beda banget sama, sama zaman dulu ya, kita memang harus ikutin perkembangan zaman, mau nggak mau, suka nggak suka, meskipun sosial media orang Indonesia netizennya suka begitu, ya tapi suka nggak suka. Harus kita, yaudah, kita harus deket sama mereka, dengan cara yang bijaksana. Interaktif. Itu penting. Feedback loop. Itu penting. Itu penting, Pak. Contohnya kayak saya mau bikin, ada deh satu proyek nanti. Misalnya nih, saya mau bikin menu aja. Eh guys, gue mau bikin ini nih, menunya apa ya, kira-kira yang enak. Lu bisa ini nggak? Nanti gue kasih giveaway deh, yang ngasih menu ini gue kasih hadiah. Itu kok bisa 5 ribu, 10 ribu, otomatis kan dia udah nungguin produk kita, Pak. Gitu loh maksudnya. Itu salah satu hal kecil, yang memang itu bedanya jaman sekarang sama jaman dulu gitu. Jaman sekarang itu, ya sosial media, emang digital emang penting banget, Pak. Infotainment aja. Misalnya ngeliat Raffi Ahmad jalan sama cewek, baru besok tayangnya. Kalau di Lambegurah itu, Pak, langsung di tayang. Jadi ibaratnya tuh emang udah begitu. Saya agak kurang. Kalau di DM sama orang, saya agak lamban. Gak apa-apa, saya DM pun jarang. Cuma seenggaknya kalau kita ngeposting komen gitu, oke bos, senang. Misalnya kita gini, balas sedikit, pasti orang tuh senang. Dan gak perlu semuanya dijawab. Gak perlu, satu aja. Saya juga gak pernah balas, paling sekali dua, udah cukup. Atau gak, gak usah balas komen, atau kita bikin captionnya, yang memang membuat orang untuk mau menjawab. Itu jadi mereka pun berinteraksi. Seenggaknya kita komennya gak usah, atau di captionnya aja. Misalnya guys, gue sama Pak Gita nih, kira-kira ngobrolin apa ya, yang paling enak. Nanti kan dia akan komen, jadi mereka tuh seneng gitu loh. Gitu Pak. Bisa tuh, 5-10 menit terakhir tuh, gak tahan mau nanya. Brand Anda tuh kan, sangat bisa diberdayakan untuk multidimensi kan, dalam konteks lifestyle, entertainment, dan segalanya lah. Pernah kepikiran gak sih untuk pendidikan? Karena gini loh, mohon maaf ya, pendidikan kita ini kan agak-agak, dibanding negara-negara lain lah ya. Dan demandnya nih, bisa dibilang puluhan atau ratusan juta. Dan kalau orang tahu ada Raffi, nempel di tesis atau narasi pendidikan, dia mungkin semakin semangat untuk belajar. Kemarin sih kita sempat ngobrol sama... Karena Anda tuh udah masukin ke pipanya tuh entertainment. Tinggal dimasukin edukasi aja ke pipa yang sama. Saya sih ada, sekarang ada satu proyek, yang memang saya bikin animasi, kebetulan animasi saya juga udah in-house, Pak, udah 200-250 orang, saya punya bener-bener in-house animator. Ini bagian dari 500 orang yang dirans? Bukan di luar dari 500 itu? Bukan. Bukan. Kita sekarang, ya itu 200 orang, 200 orang lah animator kita. Saya bikin berbentuk edukasi juga. Jadi saya, Nigi, Rafathar, Rayanza, kita berbentuk animasi. Jadi ada juga edukasi yang memang, misalnya nih contoh, pahlawan, misalnya jaman penjajahan, misalnya pahlawan ini. Udah, jadi ceritanya kita dikasih jam, kayak lorong waktu, kesana, jadi melihat itu pendidikan itu masuk. Kalau Anda cerita mengenai Diponogoro. Udah, itu lagi saya kerjain, Pak. Ini lagi saya kerjain, Pak. Saya lagi kerjain, tapi ini kerjasama juga sama BPIP, sama BPIP, kerjasama-sama itu, kita bikin 70 episode sampai 100 episode untuk bikin itu. Jadi misalnya contoh, makanan rendang. Jadi asalnya itu ini, ternyata mainan tradisional, itu tuh dari sini, itu kita berbentuk animasi. Dan lumayan, Pak. Itu viewersnya bisa. Kalau animasi itu, viewersnya mungkin nggak secepat kalau vlog daily, tapi kalau kita dimin setahun-dua tahun, dia akan jutaan juga. Jadi itu yang mungkin, saya juga kalau ketemu Pak Nadiem, nanti, Pak, ini kalau udah jadi semuanya, boleh nih, Pak, dimasukin buat, jadi anak-anak, supaya permainan tradisional, pahlawan-pahlawan nasional, makanan-makanan tradisional, atau tempat-tempat asal itu, ini bisa ditonton sama anak. Anak tuh kan anak zaman sekarang tuh udah bukan yang dibacain, kan mana-mana mau, Pak, mereka. Karena mereka lebih senang nonton. Nah, saya tuh ada cerita juga, ini lucu nih, anak saya, Rafathar, umurnya 5 tahun waktu itu. Saya bikinin animasi, dia tayang setiap hari di Anteve. Jadi vlog-nya saya tuh, as a family, saya bikin animasi tayang lah di TV. Rafathar, besok nonton ya, di TV ini, jam 7 pagi, ini tayang nih. Anak saya ngomong gini, Pak, ngapain sih A.A. harus bangun jam 7 pagi? Kan bisa nonton YouTube jam berapa aja, suka-sukaan dong. Itu anak kecil, Pak. Jadi udah beda mindset yang mereka sama kita. Kalau kita dulu kan di depan TV, kita mau nonton, mau apa? Doraemon, mau sidul anak sekolahan, mau apa? Kita nonton. Kalau anak saya nggak mau. Jadi itu memang, saya kaget juga anak 5 tahun bisa ngomong gitu, Pak. Ngapain A.A. harus nonton di depan TV, Pak? Ngapain? Dia kan tinggal pencet aja ke apapun itu ada di YouTube. Wah, berarti emang rancangan. Sekarang udah nggak bisa kayak kita. Buat dia, entertainment adalah dia yang memilih. Udah harus dia yang memilih gitu loh. Ini gila loh, itu budget untuk pendidikan dari pemerintahnya setahun tuh 450 triliun. Wow, luar biasa. Ini bisa dimonetize nih? Bisa, Pak. Saya tunggu arahan pagi, Pak. Barang baru. Anda sih tinggal ngobrol sama Nadine, karena ada kebutuhan untuk kita meningkatkan kualitas pendidikan, tapi harus dibikin fun. Satu lagi, kanalnya adalah games. Anak-anak kecil kan main games. Tapi gimana games itu dibikin untuk mengedukasi? Saya kemarin juga, kita kan di The Run Ventures juga. Anda masuk visi gamers, Pak. Wah, nanti ada visi gamers belum naik. Saya ikuti Pak Gita aja belanja. Oke, ini boleh ngobrol mengenai NFT nggak? Boleh, Pak. Karena NFT ini kan intinya terkait dengan originality. Betul. Dan IP Anda tuh kan bisa dibilang original banget. Kalaupun ada unsur copycat-nya, tapi karena ada namanya Raffi dan Agita, itu yang bikin itu lebih original. Betul. Dan itu harus dipreserve tuh nilainya. Dan apalagi ya mikir aja 30-40 tahun lagi. Kalau itu masih kepake IP-nya, ya Rans harus dapet tuh royaltinya. Betul, Pak. Gimana tuh? NFT, Meta Force kedepannya bakalan gila, Pak. NFT sekarang kita lagi garap. Nanti tunggu pas ulang tahun saya ini, kita kripto aja kita udah masuk, Pak. Belajar, Pak. NFT nanti pas ulang tahun, ulang tahun saya sama Agita kebetulan bareng. 17 Februari dua-duanya. Itu ada gebrakan NFT dari kita. Itu kan ulang tahun Anda kan 17 Februari? Bareng sama Gigi. Bareng, Pak. Beda tahun aja? Beda tahun. 87 kan Anda? 87, Gigi 88, Pak. Dia shionya, dia naga, saya kelinci. Aquarius. Saya Aquarius. Naga? Gigi naga, saya kelinci. Jadi kalau kelinci lompat-lompat. Tapi kadang saya suka lompat-lompat, kadang disembur sama apinya, dia balik lagi. Jadi NFT menurut saya sesuatu hal yang memang, sama yang saya bilang tadi, Pak. Emang dunianya udah gila. Bayangin aja, Pak. NFT itu sesuatu hal yang nggak masuk di akal. Tapi ya udah-udahlah. Kita memang harus... Kalau metaverse nggak masuk akal. Kalau NFT masuk akal. Iya. Cuman kan dengan harga... Sebagai mantan seniman ya. Oh iya, iya. Karena penting nih untuk IP-nya seniman. Betul. Penting banget. Tapi kan gambar gitu, Pak. Gambar maksudnya, ya memang bener. Bedanya kan gini, lukisan. Kalau saya sih ngeliat lukisan, oke artnya gini, gini. Tapi sama juga, harganya kan bisa nggak masuk akal. Sama maksudnya, yang saya maksud nggak masuk akal itu NFT. Dengan gambar begitu, ya memang itu art, tapi harganya bisa segitu. Ya itulah mungkin, ini adalah sebuah art dari transmigrasi, dari lukisan ke NFT gitu. Kalau saya sih ngeliatnya gitu. Ini karena di fase awal, jadi ada unsur kenoraan. Itu yang menginflasi harga. Iya bener. Tapi orang Indonesia itu latah kok. Orang Indonesia itu latah. Ini gara-gara siapa kemarin namanya yang, siapa si, yang, si Gozali. Nah, ada si Gozali. Semuanya itu gara-gara pengen jadi Gozali kan. Cuman, tapi memang, NFT itu harus ada, bumbu-bumbu di belakangnya. Contohnya si Gozali itu bagus, mukanya dia. Memang kita harus mengeluarkan sesuatu hal, yang memang akan menjadi ibaratnya everlasting-nya kita yang sesuatu hal yang penting. Itu kan, contohnya kalau mau gila, ini kalau mau gila nih, foto sebelum malam pertama Raffi Ahmad sama Nagita, itu pasti gila. Nah, itu kan contoh-contoh hal yang gila. Memang orang, kayak anak-anak jaman sekarang, mereka sukanya yang begitu-begitu, Pak. Emang nggak bisa dipinggirin. Bukannya, ya udah, bukannya gila, ya emang udah, emang aneh sih, tapi NFT memang suatu hal yang perlu juga. Apalagi, saya sebutin anak saya aja, Rafathar, Rayanza itu bukan sebuah anak lagi. Tapi itu juga IP juga buat penerbangan. Rafathar udah jadi the most popular child in the country, kan? Ya, nanti itu. Salah satu restoran ya, pake nama Rafathar, yang saya bilang gitu. Wah, itu yang cuman modal 2 toko, 3 toko, itu bisa jadi 100 toko. Itu Rafathar. Kejar 600? 600. Saya kejar. Kalau mau jadi unicorn. Tapi kan, misalnya gini, kalau kayak gitu kan bisa kan Pak, misalnya holdingnya ini, tapi misalnya si restoran ini 200, ini 200, ini 200. Bisa jadi unicorn kan jadi 600? Bisa. Bisa banget. Siap bos? Syukur-syukur Dekakorn. Itu kalau Dekakorn lebih gila lagi. Abis itu popcorn. Tapi memang yaudah. Jadi si doain aja si Rans itu memang kita mengikuti semuanya. Yang konvensional, yang tradisional sama yang modern sekalipun, kita akan kejar. Karena yaudah lah sekarang, ibaratnya semakin banyak kita punya keran, karena ngucurnya semakin banyak, ya semakin baik juga. Saya nggak mungkin juga sekarang bertahan di satu ini, terus nggak mungkin. Makanya saya kayak Supreme deh. Saya pengen kayak Supreme, bisa tembak ke Louis Vuitton, ke Gucci, ke Nike, kemana. Jadi si merek Rans, sebagai sebuah perusahaan, sebuah perusahaan, entertainment-nya itu, dia bisa masuk kemana-mana. Anda percaya dengan sejarah atau masa depan? Saya suka sejarah, saya suka baca sejarah, tapi saya juga suka, saya juga sejarah itu justru, sejarah itu sesuatu hal yang memang kita harus pelajari, tetapi ya memang kita harus beradaptasi juga untuk masa depan. Saya percayanya gitu. Oke. Nah kalau saya mau tanya, kalau Anda tuh reinkarnasi, atau bisa ngulang dari awal sampai sekarang, maunya beda? Apa sama? Sama Pak, saya sama aja. Sama. Sama aja. Happy kan? Happy. Karena saya tuh orangnya, bukan orang yang ambisius, saya tuh orangnya, saya selalu dari kecil, saya selalu pengen jadi, nggak pengen jadi nomor satu. Saya selalu nggak apa-apa. Yang penting gue jadi nomor dua, atau nomor tiga, nggak masalah. Tapi gue lebih banyak, ini contohnya misalnya nih, untuk kayak perusahaan gitu, gue nggak perlu revenue gue jadi yang nomor satu paling top, atau gue nggak perlu jadi followers nomor satu paling banyak, gue nggak perlu jadi artis yang paling, paling biayanya mahal, saya nggak perlu dibayar satu episode 100 juta, saya mendingan dibayar 50 juta, tapi 5, tapi terjang gue 5. Jadi, nggak apa-apa gue capek gitu Pak. Karena, saya berpikir gini, kalau kerjaan saya, misalnya saya dibayar mahal, cuma satu, cuma satu vehicle, terus kok tiba-tiba ini gue, mati, ilang semua, mendingan saya dibayar, yaudah nggak usah 100 juta, mau 30 juta, mau 40 juta, ibaratnya. Tapi saya punya 5 program, kok ini mati, ini masih ada 4, ini cari lagi. Karena paling susah itu, saya tuh bisa beda-beda, misalnya hari ini, misalnya program ini udah dibayar, misalnya, let's say 50 juta, misalnya, kalau ada program baru, Raph, gue doang, oke nggak apa-apa, lu mau ini berapa. Tapi kalau balik ke performan, lu balikin harga gue. Jadi, saya tuh selalu begitu Pak. Saya tuh lebih mikir gitu, ah nggak perlu lah, kita kalau jadi nomor satu tuh, kadang bebannya terlalu berat, menurut kita nggak, di tengah-tengah, tapi tetap sustain. Sempertinya stabil, kesinambungannya ada. Itu paling penting Pak. Oke, ini kalau, ini ngomong mengenai teman-teman, di dunia, entertainment, seni, dan lain-lain. Selama COVID-19 ini kan, banyak yang kepleset nih. Advise apa sih, yang Anda bisa kasih ke mereka. Advisenya. Karena banyak yang nggak bisa melakukan, apa ya, adaptasi digital. Untuk mereka bisa mendigitalisasi diri. Anda tuh, piawai banget kan. Dan gini loh, kalau yang saya perhatiin, lu tuh jago meng-repurpose. Jadi kan kalau ada perubahan zaman, langsung. Adaptif banget. Sebenarnya ini ada salah satu filosofinya yang saya selalu pegang Pak. Setiap orang, kalau berada di dalam zona nyaman, dia terlalu nyaman. Contohnya nih, setiap manusia kan, wah kalau merasa udah puas contohnya, kita lagi ada di atas nih Pak. Orang tuh kadang lupa, dia kalau udah di atas, dia tinggal nunggu jatuh sebenarnya. Tapi kadang dia lupa, dia terlalu euforia dengan di atasnya, dia lupa. Saya kalau merasa, wah ini udah merasa hal yang bagus nih. Saya lebih baik turun lagi ke bawah, cari sesuatu yang baru, supaya saya tahu naiknya lagi ke atasnya lagi. Jadi kalau memang kita di atas, tiba-tiba jatuh, itu sakit. Kadang kita lupa lagi naik ke atas, kita udah jadinya stres. Jadi saya tuh kalau udah ngerasa, wah ini oke nih. Udah, saya pindah lagi, cari lagi yang baru lagi dari bawah lagi ke atas. Karena saya dulu pernah, saya contoh aja jaman saya SMA Pak, saya mungkin dibayar dulu sih, Natal udah pernah 30 juta. Saya ditawarnya jadi host, dibayar sejuta, saya ambil Pak, karena itu sesuatu yang baru lagi buat saya. Jadi saya tuh mau begitu Pak. Jadi buat saya, saya tuh dulu pernah hidup susah, jadi saya ngerasain, ya gue udah tahu susah tuh ya, emang harus begini gitu loh Pak. Jadi kalau sesuatu hal yang di zona nyaman, pasti saya, buat teman-teman juga kayak contoh, dunia digital. Ini saya dulu, ini pengalaman buat saya juga. Saya dulu pernah bawain acara dahsyat di RCTI. 13 tahun Pak acara dahsyat, dan itu acara dahsyat itu acara yang fenomenal. Acara Facebooker dengan TV udah panjang juga 10 tahun, rata-rata saya mikir dulu, ngapain gue harus ke digital? Dulu digital belum ada apa-apanya YouTube. Semua artis dipromoin ke dahsyat, semua artis dipromoin ke inbox, pengen di TV semua artis. Ngapain gue harus ke digital? Tiba-tiba sering berjalanannya waktu, YouTube lebih gila, orang udah nggak mau lagi ke TV, ke YouTube semuanya. Saya mikir dulu, wah gila, berarti ini perkembangan berubah banget. Akhirnya, saya juga dulu berpikir, ngapain gue harus ke digital? Gue udah ngetop di TV dulu nih, waktu masih umur 20 tahunan. Tapi akhirnya saya menyadari, wah nggak bisa. Pas saya bikin vlog, saya masuk ke digital, yang tadi yang kenal saya mungkin seumuran-umuran saya. Terus tiba-tiba anak-anak kecil, eh papanya Rafathar, eh papanya Rafathar, oh saya menyadari. Wah gila, ternyata untuk kita memperpanjang umur kita di dunia industri ini, kita harus mau lompat ke bawah untuk naik lagi. Contohnya Pak Gita, Pak Gita dengan bikin podcast Endgame ini, anak-anak muda yang baru, yang ngeliat sosok Pak Gita ini, pasti kan Pak Gita mendapatkan kayak suntikan energi baru lagi, tanda kutip fans baru lagi atau followers baru lagi dari dunia digital yang memang vehicle Endgame ini yang bisa bawa. Jadi memang orang harus mau begitu sih Pak. Itu yang memang diperlukan oleh teman-teman. Anda tuh berani ngambil sikap baru lebih karena DNA Anda tuh emang suka ngambil resiko atau lebih karena kerendahan hati Anda? Oke lah, kita bisa ngambil kesimpulan banyak artis atau entertainer yang nggak bisa top selamanya karena mungkin adanya arogansi atau adanya, ya bukan arogansi aja, tapi nggak ada keterbukaan untuk mengeksplor sesuatu yang baru. Gimana tuh? Jadinya supaya apa ya anak-anak muda tuh kalau mau jadi Raffi Ahmad, the future, gimana nih? Apa gue harus ngambil resiko terus atau gue harus bisa menunjukkan kerendahan hati? Atau keterbukaan terhadap ide baru? Nomor satu sih memang kerendahan hati itu sangat penting, Pak. Kenapa? Jadi kadang ya orang itu, ini terutama kita kan budaya, kita kan budaya timur juga, Pak. Beda sama budaya barat. Mungkin kalau budaya barat, wah ngeliat orang hebat, mau etitudenya apapun itu, wah orang barat sih udah, yang penting dia saklek, blak, 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 blak. Tapi kan kalau untuk orang timur itu, etitud itu apapun, kulun-wun itu nomor satu dulu, Pak. Saat kita memang bisa mengambil hati orang, orang itu juga akan terbuka sama kita. Makanya itu silaturahmi itu penting nomor satu. Saat orang udah terbuka sama kita, kadang kita juga bisa menimba ilmu dari mereka. Jadi itu sih kalau saya memang keperluan itu. Karena kita nggak bisa dipungkirin, kita orang timur, Pak. Orang timur itu apapun, bahasa-bahasa dulu nomor satu, rendah hati itu perlu. Saat kita memang sudah bisa mengambil hati, siapapun itu, nah saat itu kita bisa memulai semuanya akan jauh lebih baik. Karena di Indonesia, lu sepintar apapun, sehebat apapun gitu ibaratnya. Tapi kalau atitudnya 0, pasti lu akan nggak disukain. Pasti lu nggak akan disukain. Jadi ya kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan dan keadaan lingkungan. Itu nomor satu sih, Pak. Jadi buat anak-anak muda yang zaman sekarang, itu penting banget. Jadi bukan lu semerta-merta, lu pinter, lu hebat, lu akan jadi orang yang hebat. Belum tentu juga. Karena yang akan nolongin lu, yang akan ngasih lu ya saat dia udah mulai suka dengan pribadinya dulu. Karena ini kita di timur, Pak. Beda. Ya beda kalau kita sekolah di luar lagi. Ini kan di Indonesia. Di Indonesia itu penting sih, Pak. Itu nomor satu itu dulu sih, Pak. Kita ngobrol masa depan sekarang. 2045. Rafathar udah umur 30. Kayaknya saya umur 24-25. Masih hidup nggak itu, Pak? Hidup. Insya Allah. Insya Allah. Gambarannya gimana, Raffi? Kalau mau ngomong-ngomong mengenai Rans gimana, tahun 2045, Indonesia gimana, Rafi Ahmad, Nagita gimana? Kalau saya sih udah berpikir itu 2045 berarti udah 100 tahun. Merdeka. Merdeka. Kalau saya sih, saya sih dari sekarang sudah berpikir, Pak. Ini kan umur saya 3, Februarnya 35 tahun. Kalau orang bilangnya life begin at 40, kalau saya pengennya udah life happy at 40. Jadi kalau umur saya 40, perusahaannya... Apalagi udah IP. Perusahaannya udah harus running. Udah harus running. Dan saya udah tinggal memprojesikan si Rafathar dan Rayanza. Jadi saya tuh pengennya, yaudah, saya kerja dari umur 12 tahun sampai sekarang. Saya udah kehilangan banyak, Pak. Saya kehilangan banyak waktu sama keluarga. Kehilangan waktu SMA. Saya kehilangan waktu kuliah. Banyak yang saya... Ya udah, nggak apa-apa. Tapi itu pilihan saya. Tapi saya juga, yang namanya manusia, ya pengen terus, sukses, pengen terus. Tapi saya juga ada ramp-nya. Ya itu ramp-nya, kalau orang bilang life begin at 40, saya pengennya life happy at 40. Maksudnya dengan apapun yang saya udah dapetin, siapa yang targetin di umur 40 ini, saya lebih santai. Saya bisa balas dendam, punya waktu buat ibu saya, buat istri saya, punya anak, buat anak dan anak-anak. Tapi saya akan arahkan untuk saya bisa bertanggung jawab supaya mereka... Belum tentu juga nasibnya. Saya menyadari setiap anak itu punya nasib sendiri-sendiri. Nasib mereka mungkin bisa lebih hebat dari saya. Mungkin juga enggak. Tapi saya sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk bisa membuat nasib mereka baik. Karena saya percaya kalau nasib itu bisa kita ubah, takdir juga bisa dirubah dengan doa yang benar. Tapi nasib dulu yang penting, nasib anak-anak saya, saya harus benar-benar perjuangin supaya nasib mereka secara mental, secara mereka bisa mengerti finansial yang baik, budi pekerti yang baik. Itu dulu yang paling penting supaya mereka saat nanti di tahun 2045, anak saya bisa seenggahnya nganyusahin orang dan bisa berguna buat orang. Itu sih, Pak. Jadi saya 5 tahun kemudian saya udah mempersiapkan itu buat anak-anak saya gede. Rans udah global nggak? Nah, saya belum tahu tuh, Pak. Tapi kalau Rans pastinya beda. Mungkin saya bisa bikin perusahaan yang lain di luar Rans. Tapi kalau Rans itu udah kayak legasi saya, kan? Nggak mungkin saya mau menggagal. Kalau punya 5 perusahaan, saya punya 10 perusahaan, 5 perusahaan, yang nggak boleh mati itu Rans. Karena Rans itu adalah udah legasinya saya, Nagita, Rafata, dan lain-lain. Mungkin kalau 45, ya pinginnya sih pengen juga kita buka. Ya karena kita lifestyle, Pak. Ya kayak sekarang, kenapa saya pengen buka sesuatu hal di Bali? Ini karena di Bali itu ajaib. Bali itu kan sesuatu hal yang internasional market. Kalau kita bikin sesuatu hal di Bali, bisa kita ledakin ke luar negeri. Contohnya, saya muda deh, bikin beach club, ataupun kita bikin coffee shop, ataupun bisa bikin hotel. Di Bali itu santapan semua bule. Saat dicap tempat kita yang di Bali itu adalah the best apa, the best apa. Kita bisa GV, kita bisa franchise ke luar. Bikin Rans Hotel. Iya. Saya ikut bapak aja. Boleh, Pak? Itu bawa. Sampingnya ada kebun minatang. Iya, itu, Pak. Sampingnya ada waterpark. Itu, Pak. Sampingnya ada apa. Itu, Pak. Itu bakalan gokil, Pak. Itu bakalan gokil, Pak. Itu bakalan keren. Masuk tuh bareng. Masuk, Pak! Itu saya mau banget, Pak. Bawa saya sih, di Bali, ya saya asalnya dari Bandung. Di Bandung saya pengen bikin. Ya, kalau di Jakarta, saya lebih senang bikin sesuatu hal yang memang unpredictable. Kalau di Bali, ya udah pasti lah. Tapi kayak Bandung, tapi Bandungnya bukan di Bandung kota ya. Di Bandung yang mungkin Bandung Barat, ataupun di Bandung yang, tapi kita bikin kelasnya di situ seperti bawa trafik. Saya lebih senang yang kayak begitu, Pak. Daripada kita harus wah, dengan yang udah rame. Tapi kalau di Bali, saya pengen bikin suatu hal yang bisa jadi cap internasional, RANS, yang bisa bawa ke sana. Karena ya, banyak sekarang desinasi-desinasi pariwisata ya, Labuan Bajo, udah pastinya ada beberapa tempat. Tapi ya, Bali juga salah satu yang menurut saya dengan kondisi gini, RANS juga pengen ada di Bali untuk saat nanti pariwisatanya udah mulai bangkit, ekonomi bangkit, ya udah bisa gas. Indonesia gimana? Bayangan Anda? 2045. Kalau saya rasa, ini edukasi nih, buat para netizen-netizen Indonesia. Ini penting. Ini saya cuma cerita sedikit aja, Pak. Betapa hebatnya Indonesia, karena Indonesia itu adalah salah satu, tiga besar, atau lima besar, saya lupa, pengguna digital di dunia. Ini saya cuma cerita hal kecil aja, Pak. Betapa hebatnya kita kalau netizen Indonesia bisa bijaksana, dan negara, pemerintah, masyarakat bisa bener-bener sama-sama mengintegrasikan bahwa ya dengan penggunaan digital yang sangat luar biasa ini menjadi baik untuk negara dan untuk masyarakatnya. Saya pernah ke Belanda setahun lalu, pernah ke Itali. Saya cuma iseng nih, Pak. Saya iseng doang nih. Waktu itu saya makan sama istri saya, makan sama gigi. Di Belanda, lagi sarapan. Di makanannya ada beling. Tapi nggak tahu, mungkin orang Asia kan, sorry, begitu-begituin doang. Udah kesel, yaudah dia oke. Pas di kamar, ada tikus, salah satu bintang lima. Eh, sorry, digini-gini. Udah, mau ketemu manajernya dong. Di Amsterdam. Di Amsterdam. Cuekin, oke, kesel nih saya nih. Saya turun aja, iseng. Woy, gini-gini, saya kasih lihat Instagram nih, Pak. Saya kaget ya ngelihat followers gitu, Pak. Langsung besoknya, itunya datang, dipindahin kita ke penthouse. Dipindahin, sampai minta maaf-minta maaf. Jadi, itu padahal hebatnya sosial media, dia sampai mikir gini, hah, followers itu segitu. Waktu itu masih 40 juta. Hah, followers itu segitu. Negara Belanda aja, nggak sampai 20 juta penduduknya. Lu siapanya presiden? Di Itali juga tahu. Di Itali. Cukah iseng doang. Di mana di Itali? Di Itali waktu itu kita di Milan. Di Milan, Pak. Di Milan. Iya nih followersnya. Indonesia, sampai ngomongin, Indonesia itu berapa sih penduduknya? Indonesia itu sampai 300 juta. Hah? Banyak banget. Jadi, followersnya banyak banget. Jadi, bayangin aja, kalau memang kita nih, kalau sportnya jalan, industrinya jalan, ekonominya jalan, dengan market digital kita sebanyak ini, orang luar negeri itu merasa Indonesia itu akan seksi banget untuk mereka berinvestasi. Contohnya RANS. Kayak RANS gini, sekarang kalau kita pitching beberapa, ya mungkin ada agensi lain ataupun apa, kita pitching itu kan ditempelkan dengan, nih, RANS punya 120 juta followers, mereka kan pasti langsung hasil sih. Sama halnya dengan misalnya investor-investor luar, misalnya contoh, yang konvensional misalnya mau apa, mau tim park, mau water park, mau zoo, mau apa. Misalnya kita mau bikin satu kawasan yang memang ini, tapi dengan, iya kita punya follower segini, itu kan investor luar kan mereka pasti akan, gila lu ya, segini lu ya. Itu yang memang menurut saya, makanya saya bilang sama tim-tim saya aja Pak, saya bilang sama tim-tim karyawan saya, lu semua harus jadi influencer. Jadi setiap kali saya dapat job, jadi mereka tuh, misalnya saya dapat job nih, dari salah satu produk. Jadi saya punya mega, makro, dan mikro. Jadi mikronya saya kasih ke mereka, jadi mereka juga dapat duit, jadi mereka harganya. Gue suruh, udah lu pada belajar, jadi mereka di kantor tuh pada kreatif semuanya Pak. Jadi mereka senang setiap kali saya dapat endorse, mereka akan kecipratan juga gitu. Tapi saya bilang, itulah kedepannya Indonesia tuh, sangat potensi banget. Indonesia itu, kalau bener-bener, kita digitalisasi, kita kencangkan Pak, kita menjadi negara yang bisa ditakutin semuanya, karena, contohnya aja deh, kemarin badminton deh, yang kita nggak jadi main di situ, itu netizen semua nyerang ke federasi sana, pada ampun-ampunan mereka. Saya mantan ketum. Itu. Jadi memang hebat, tapi ya memang kita kembalikan lagi sih. Mungkin kalau sepak bolanya, timnasnya semakin hebat, badmintonnya semuanya tambah hebat lagi. Tapi itu memang harus ada hakim, tanda kutip, yang memang bisa membuat netizen Indonesia tuh, dan semuanya tuh baik. Itu bisa menyadari bahwa digital ini memang akan mengubah dunia, Pak. Oke, Pak. Ini agak miring. Tapi, kalau kita baca koran aja, yang bacanya cuma 400 ribu, itu ada pemimpin redaksi. Yang mengeditorialisasi. Betul. Tapi kalau di sosmed, itu yang baca hampir 3 miliar. Betul, Pak. Makanya. Jadi kita gimana, Anda kan udah punya influence yang luar biasa nih. Ini bisa diberdayakan nih untuk ngarahin masyarakat luas. Ke arah yang bener kan. Satu, untuk fun. Dua, untuk edukasi. Tiga, internasionalisasi. Ini saya sharing aja, kalau di Thailand, populasinya jauh lebih kecil daripada kita, wisatawan internasionalnya setahun tuh 40 juta. Prapandemi. Di Indonesia cuma 15 juta. Itu dia. Tapi gue yakin kalau namanya Raffi, dipakai, digosok, untuk daya tarik di beberapa tempat, Bajo, kayak Bali, kayak Manado, Jogja, Bromo, Toba, dan lain-lain. Jadi itu bareng. Minimum dari Asia Tenggara, yang udah kenal namanya Raffi Ahmad. Nama Nagita. Kemarin saya cerita sedikit sepak bola, Pak. Saya pertama bikin bola, Rans, belum pernah main sama sekali. Belum pernah main sama sekali bola, saya baru bikin timnya. Saya kontak-kontakan sama Fenerbahce, Turki. Turki Fenerbahce, Pak. Dia ngeliat, ah, tim apa nih? Liga-dua. Pertama dia gak nih? Pas kita presentasiin. Tapi kita Rans, ini nya 120 juta gini-gini. Akhirnya saya dibayarin sama pemerintahan Turki, dibayarin sama Turki Airlines, suruh berangkat untuk angkat sport and turismnya. Jadi Fenerbahce U21 lawan Rans. Main di sana, Pak, waktu itu. Menang? Menang, tiga sama. Tiga sama, tapi lawan U19-nya. Tiga sama, Pak. Terus akhirnya saya sama Gigi, jadi kita kerja sama, dia pengen diangkat sport and turismnya. Bayangin segitunya, Pak. Dan kemarin Rans ada gosip. Memang benar, saya kan kontak-kontakan sama Fenerbahce, pengen datangin Mesut Ozil buat kita ke Liga 1. Itu beritanya luas banget. Jadi sebesar kayak Turki, negara-negara itu, mereka tuh pingin juga dinaikin. Jadi memang edan, sebenarnya digital itu edan. Digital itu bisa mendunia, asal kita tahu how to-nya. Kayak contoh, saya di Belanda, di Sang aja, Pak. Dulu, siapa namanya? Van Persie. Jadi waktu itu Van Persie pernah ke Indonesia, main kan, sama tim nas, kebetulan saya sama Luna Maya, jadi kayak brand amasadornya gitu. Terus pas saya lagi di Belanda, iseng, dua tahun kemudian, mungkin Van Persie juga gak inget saya kali. Ini karena saya udah di Centrang Biru, dan followernya lebih banyak dari dia. Jangan salah, dia lagi nyari Anda sekarang. Saya DM dia, Halo Van Persie, do you remember me? Gua kirim foto dia waktu di Indonesia bareng, kayak gini. terus dia balas, gini, gini. Wah, saya lagi di Amsterdam, gini, gini. Oh, iya, ketemu dong sih. Udah, mau Pak dia keluar. Gila. Ini followernya 40 juta. Iya, ketemu, cuma ngopi dong. Bing-bing, kan bahasa Inggrisnya dia bilang, woy, thank you, gini, cek foto, oke, bye. Jadi bayangin mereka tuh, mereka tuh orang-orang sana, kalau memang kita ngerti caranya, mau aja mereka, padahal gue. Karena dia ngeliat kan, di-verify, followernya banget nih, andridnya. padahal dalam hati saya nih, ah, gue ketemu dia berapa tahunnya, dia juga udah lupa kali sama gue, tapi foto-tanya kan gue masih cipet, gue kirim, gue panfer, dia ketemu. Beda bareng. Kayak gitu-gitu, Pak. Jadi, emang Indonesia sih, kalau saya lihat, wah, tahun 2045, kalau memang semuanya, kita bisa intergasikan di digital yang baik, Pak, wah, Indonesia ini akan jadi negara yang, maksud saya, dasyat. Dasyat banget. Dasyat. Saya ngeliat tuh, sekarang, oke lah, pra-pandemi 15 juta, yang ke Indonesia. Saya ngeliat dengan pembangunan infrastruktur yang gelo lah. Gak ada alasan tuh, kita gak bisa narik 150 juta, turis internasional. Setahun. Dan itu, lu sangat bisa berperan, untuk narik. Dari Asia Tenggara, terus Timur Tengah, Turki, negara-negara yang friendly sama kita. Jadi itu barang. Tinggal kalau itu brandnya digosok, mereka datang sini, masuk ke ekosistemnya Rans. Dia mau ke kebun binatang, dia mau shopping, dia mau ke timpark, ke waterpark, ke hotel, semuanya pakai brandnya Rafi Ahmad, mana kita. Wah, itu gila. Terus, satu lagi, kalau mereka bertransaksi, ini kan perlu jembatan transaksi kan? Masuk di situ juga, jasa keuangan. Wah, ini yang munyetingnya. Bener-bener tahu kan? Kalau orang mau bayar, atau mau tuker mata uang, kalau ada brandnya Rans, atau ada brand yang nempel dengan namanya Anda, sama Nagita. Jadi itu barang. Jadi lu bisa capture di ekosistem lu. Dan itu bisa mensejahterakan bukan hanya Rans, tapi masyarakat luas di Indonesia. Jadi ya itu Pak, bener-bener saya setuju banget. Wah, 2045. Jangan kan 2045, sekarang 2022 ya. Ah, 10 tahun lagi dari sekarang juga. Jadi. Jadi. Jadi Pak, 10 tahun dari sekarang. Bener-bener jadi. Orang bener di Indonesia itu cuman ya itulah. Memang kalau kita lihat segitiga piramid, ya memang Indonesia itu, kan banyak yang di bawah-bawahnya, yang di bawah-bawahnya ini memang kita harus edukasi, harus ada caranya. Kalaupun, ya apapun, ya kalau kelas mes Indonesia itu memang mes banget. Tapi kalau kelas mesnya gimana caranya, ya sama-sama lah. Bukan pemerintah kita sama-sama bisa mengedukasikan mereka yang kelas mesnya ini, mereka pandai berdigitalisasi. UMKM, bayangin aja UMKM Indonesia itu besar banget Pak. 25 juta. Saat UMKM pun mereka sudah bertransformasi menggunakan digital yang baik, saya rasa itu akan luar biasa. Bayangin aja, Rans punya armada 500 UMKM, 1000 UMKM. Wah, bisa lebih. Itu bisa gila. Pengusahanya 50-60 juta. Naga kerjanya 125 juta. Ini yang lagi mau kita lakukan, saya lagi mau bikin the next entrepreneur. Jadi entrepreneur UMKM, entrepreneur ini, Rans yang invest, siapa yang mau. Kalau Indonesian Idol, cari penyanyi, kalau saya cari pengusaha yang mau diinvest sama Rans. Gimana kalau kita berkolaborasi Pak? Jadi kita udah mempercepat, kita nggak mulai lagi dari nol, tapi kita mau percepat, yang bagus-bagus, kita pegang. Cepat itu bisa, jadi kalau dia cepat. Dekakorn. Jadi itu Pak, cuman nih kita siapin semua, itu udah ada di kepala saya, jadi saya tuh orangnya, eh tau nggak, Fih, unicorn Dekakorn, yang udah ada sekarang, itu mereka spending miliartan dolar. Wow. Hanya untuk menciptakan brand equity yang nggak segede brandnya lo. jadinya ini gila loh, brand Rans. Dan Anda udah masuk di entertainment, tinggal ke UMKM untuk meningkatkan derajat. Bukan hanya mereka sebagai pengusaha, tapi skala usahanya juga, dan kualitas usahanya, jangan main di bawahnya aja, tapi main di, ini kan rantai nilai kan makin ke atas, makin keren. Pertamaiannya makin gede kan. Terus ke edukasi. Ada ratusan juta manusia yang perlu di edukasi. Pakai brandnya Rans. Terus transaksi untuk edukasi, entertainment, dan segalanya, ini kan perlu alat. Kalau pakai brand Anda, waduh ini gila nih, vertikalnya banyak banget yang bisa dimonetize. Banyak, makanya saya tuh langsung Pak, botaknya cepet Pak. Tapi memang banyak Pak, butuh juga, makanya, wah saya, pas, 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 pas Angga bilang, Pak Gita, wah gue pengen banget ketemu sama Pak Gita deh. Nanti kan bisa ngobrol. Tahu nggak, ini yang baru terdisrupsi secara digital, baru jasa keuangan, marketplace, garis miring retail, sama transportasi. Tapi yang belum terdisrupsi, pertanian, peternakan, pariwisata, energi, kesehatan, real estate. Itu di Amerika sekarang udah ada platform, lu kalau mau beli rumah, apartemen, atau tanah, dan segalanya dalam 24 jam, jadi. Itu sertifikatnya udah dicek, dan segalanya. Ini kan masih jutaan orang yang belum punya rumah di sini. Saya kemarin udah aja juga Pak, ngobrol sama bulu mongga. Jadi kita juga bikin ke properti. Udah, dia jauh. Dia jauh. Iya, bulu mongga lagi mau bikin, jadi marketingnya ranz, nanti kita mau, ya belum bisa ngomong, tapi kemarin udah oke, sama bulu mongga. Untuk peternakan, saya udah punya ide gila Pak, namanya sapi Ahmad. Jadi sapi Ahmad ini saya akan bikin peternakan. Jadi sapi Ahmad saya mau bikin peternakan sapi, dari hulu ke gilirnya, sampai nanti ke restorannya, sampai nanti, tapi itu saya mau bikin Pak, sapi Ahmad namanya. Ini satu lagi nih. Indonesia tuh konsumsi sapinya. Sama ayam. Cuma 3 kilo per orang per tahun. Di Eropa, bahkan di Brazil, Argentina, tuh 40-50 kilo. Dan sapi itu proteinnya banyak. Bagus. Itu mencerdaskan bangsa. Benar. Sapi Ahmad? Sapi Ahmad. Udah on nih? Hah? Baru mau bikin. Jadi ada 2, ayam sama sapi. Kalau ayam, nanti buat Rafathar. Kalau sapi, nah, kalau sapi saya. Rayanza belum saya pikirin Pak. Masih bagi. Kalau Nagita udah, dia di food and beverage nanti. Bakalan ada cake. Toko gigi, kuenya, bakalan, ya itu yang mau saya gedein tuh ya. ada kue, nanti ayam, ada yang kofi, tiga itu Pak, yang di food and beverage-nya, tiga ini akan saya coba menjadi unicorn untuk di, dan itu yaudah mungkin, yang bedanya lagi adalah, saya merangkul semua pengusaha Indonesia untuk jadi part of us. Dan dengan modalnya ini, itu yang nanti deh, kalau ngobrol sama Pak Gita. Ini Pak, ini Pak, ini Pak, dua tahun, wah ini gila Pak. Ini top ini Pak. Ini ide yang, yang buat saya beda dari yang lain. Ini benar-benar, story-nya bakal mengkuat, karena ini akan ngajak semua, setiap orang yang daerahnya bisa menjadi part of us. Ini gila Pak. Ini Pak, ini Pak, gila Pak. Vs-nya gak banyak loh. Gak sering ketemu orang tuh yang, kesuksesannya tuh kental dengan kolaborasi. Ini dasyat. Jujur loh. Kolaborasi Pak, saya emang gak akan bisa sendirian. Iya. Insya Allah, saya doain. Siap. Ada pesan-pesan akhir? Akhir? Pesan-pesan akhirnya ya, kalau Pak Gita ada waktu kosong, saya nanti ngobrol sama Pak Gita. Tepan-tepan saya mohon waktunya aja. Kehormatan. Senang apa? Jadi endgame ini, endgame-nya Rans. Ini, seenggaknya endgame, kalau ditanya endgame-nya Rans itu mau apa, yaudah, kalau saya mati, Nagita mati, berarti Ravatar mati, Rans itu masih bisa, masih akan tetap hidup, dengan rohnya kita, tetap pada vehicle-nya masing-masing. Rans seperti Disney. Iya. Itu Pak. Saya mau sebut Pak. Ada nang lu. Tahu Pak Gita, udah tahu. Udah kebaca. Udah kebaca. Karena di Indonesia belum ada Pak yang ke arah situ, Pak. Bayangin, Disney itu, si Walt Disney-nya udah gak ada, tapi masih ada Mikey Mouse-nya sampai semuanya, Pak. Waduh, ini jadi panjang nih. Dua detik, dua detik. Anda harus baca buku Ride of a Lifetime. Siap. Mengenai Bob Ayer. Lihat CEO-nya Disney. Gimana Disney itu didirikan, dan gimana dia mengambil alih legasi dari yang dulu, dan menjadi barang yang keren untuk abad ke-21. Dan Anda tuh bener-bener bisa jadi barang yang keren di abad ke-21. Karena kan Walt Disney, tulisannya orang tuh Walt Disney. Ada Mikey Mouse. Padahal orangnya itu yang nama Walt Disney itu, Pak. Dan akhirnya dia bayangin, itu tahun berapa orang udah berpikir sehebat itu, Pak. Bayangin. Marvel. Marvel. Lucas. Lucas. Pixar. Timpar. Timpar. Cruz. Yang belum apa? Kebun binatang. Tapi Raffi udah punya. Lagi bikin, Pak. Lagi bikin. Belum ada Disney Zoo. Lagi bikin. Belum. Tapi Ranzu udah ada. Iya, nanti, Pak. Belum. Sama sport statement-nya, Pak. Tapi sport statement-nya kita bikin kayak lounge. Jadi kita tetap entertainment style. Jadi nggak konvensional hanya olahraga aja. Jadi orang-orang sekarang ada lounge-nya, ada apa-nya, tetap orang bisa asik di situ. Jadi lifestyle semuanya. Pokoknya semua yang konvensional, kita lifestyle-kan. Wow. Terima kasih, Pak Gita. Saya terima kasih. Teman-teman, itulah diskusi yang keren banget dengan Raffi Ahmad. Terima kasih. 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 Terima kasih.